Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 37 Pada hikmah nomor 37 ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari menuliskan Apa yang tersembunyi di dalam hati Maka pasti akan tampak pada dunia nyata Seperti ucapan dan tindakan Kau muslimin rahimahkumullah Kali ini Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Menjelaskan kepada kita Bahwa apa yang ada di dalam hati Dan tersembunyi tidak bisa kita lihat Akan dapat kita lihat pada anggota lahir kita Akan dapat kita lihat pada perbuatan kita sehari-hari Maksudnya Maksudnya Hati Apa yang ada di dalam hati Akan terlihat Akan terlihat gambarannya pada perbuatan kita sehari-hari Kalau kita balik bahwa Apa yang kita lakukan Apa yang kita ucapkan Merupakan gambaran apa yang ada di dalam hati Satu contoh misalnya Allah SWT memberikan hidayah kepada seseorang Bahwa memakai pakaian berwarna putih Merupakan salah satu sunnah rasul Kemudian Allah SWT juga memasukkan ke dalam hati Taufik Bahwa Memakai pakaian putih merupakan salah satu sunnah rasul itu hidayah Lalu Taufik masuk Dengan Taufik tersebut Kemudian orang tersebut Melaksanakan sunnah rasul Dengan cara memakai pakaian putih Lalu datang lagi Masuk lagi ke dalam hati Istiqomah di dalam menjalankan Memakai pakaian putih Sehingga dijalankan terus secara istiqomah Sehingga dia kemudian dicap sebagai orang yang menjalankan sunnah rasul Apa buktinya Memakai pakaian putih Dengan kata lain Kalau hatinya baik Maka yang keluar adalah kebaikan Perbuatannya Perbuatan penuh akhlak Kata-katanya merupakan kata-kata yang penuh hikmat Begitupun sebaliknya Kalau hatinya buruk Maka perbuatan-perbuatannya cenderung buruk Kata-katanya cenderung kata-kata yang tidak mengandungi hikmat Sekarang mari coba kita lihat penjelasan Kitab Uwaisul Mawahid Mengenai hal ini Jadi apa yang Allah turunkan ke dalam hati seseorang Apa yang Allah jadikan di dalam hati seseorang Itu ada khairin Ada kebaikan Ada keburukan Kalau di hatinya baik Maka yang akan nampak dalam perbuatannya Perbuatan-perbuatan baik Kalau hatinya buruk Maka yang akan nampak adalah perbuatan-perbuatan buruk Min nurin au zulmatin Kalau yang hatinya bercahaya Maka yang keluar adalah perbuatan-perbuatan cahaya Yang tampak diraut mukanya adalah cahaya Cahaya kebaikan Tetapi sebaliknya Kalau hatinya gelap Maka yang keluar darinya adalah kegelapan-kegelapan Min ilmin au jahlin Allah juga terkadang memasukkan ilmu ke dalam hati seseorang Atau sebaliknya kebodoh Kebodohan Kalau ilmu yang dimasukkan Allah ke dalam hati seseorang Maka perbuatan-perbuatannya akan sesuai dengan ilmu yang dimilikinya Sebaliknya Kalau kebodohan yang dimasukkan ke dalam hati seseorang Maka yang akan keluar adalah perbuatan-perbuatan yang bodoh Singkatnya Apa yang tersembunyi di dalam hati Baik itu baik maupun buruk Maka akan tergambar dalam perilaku seseorang Maka akan tergambar di dalam ucapan seseorang Di dalam sebuah dalil disebutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh